Sehingga dari sini sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Bagaimana kalau sin A min B? Sin A min B sama dengan sin A plus min B. Sehingga dari sini sin A cos B menjadi min B ditambah cos A sin B menjadi min B. Ingat, cos min B tetap menjadi plus cos B. Sin min B sama dengan min sin B. Sehingga dari sini kita dapat lihat bahwa sin A min B adalah sin A kali cos B ditambah cos A dikali min sin B. Atau diperoleh sin A min B sama dengan sin A cos B dikurangi cos A sin B. Perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai dari sin 75 derajat. Sin 75 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Sehingga dari sini kita ingat sin A plus B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Sehingga dari sini kita peroleh sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah dengan cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat. Sin 45 derajat kita lihat segitiga istimewanya. Di sini 45 derajat. Di sini 45 derajat. Di sini 45 derajat. Di sini 1. 1 akar 2. Di sini 30 derajat. Di sini 30 derajat. Di sini 60 derajat. Di sini adalah 1 akar 3 2. Sin 45 derajat adalah 1 per 2 akar 2. Cos 30 derajat. Cos 30 derajat adalah akar 3 per 2. Tambah cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 30 derajat adalah 1 per 2. Sehingga diperoleh 1 per 4 akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Ditambah setengah akar 2 kali setengah. 1 per 4 akar 2. Atau bisa ditulis 1 per 4 kali akar 6 tambah akar 2. saya owbar� zwischen 1 per 4. Se yang kamu mau katakan apakah mengiring perl Denua Ben00ision. Jangan lupa untuk menjadi anak-anak. Tidak tak kisit. Umau terk Ksehhnya kita hanya perlu memparangkan ini.